Proses munculnya kehidupan di planet bumi ini ternyata benar-benar dari zat yang mati, molekul yang mati, persenyawaan yang mati, kemudian langsung muncul kehidupan. Tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Darwin mengatakan bukan cuma leluhurnya sama dan bertahap secara gradual dan ada spesies-spesies yang membentuk populasi, melainkan juga dipengaruhi dibentuk oleh seleksi alam. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maa khulaqassamawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Islam Futuristik episode yang ke-18. Kita akan melanjutkan kajian kita untuk melakukan eksplorasi terhadap pengamatan-pengamatan data-data ilmu pengetahuan, dan kemudian kita cross-check dengan ayat-ayat firman-firman Allah dari dalam Al-Quran, untuk mendapatkan informasi-informasi komprehensif yang bermanfaat buat kita, baik dalam menyikapi kehidupan dan peradaban, ataupun di dalam meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang munculnya kehidupan di planet bumi yang istimewa ini. Planet bumi ini sungguh istimewa, bukan cuma di sekitar tata surya kita, melainkan di seluruh jagad raya. Ini adalah planet yang sangat istimewa yang tidak ada bandingnya. Kita sudah melakukan kajian itu di tata surya, sudah melakukan eksplorasi, dan kemudian bahkan ke ruang angkasa yang lebih jauh, kita tidak menemukan sampai sekarang ini adanya kehidupan. Tetapi sebaliknya di planet yang istimewa ini, kita menemukan kehidupan yang sangat massal di sini, luar biasa. Karena itu sangat layak kita memberikan porsi perhatian yang lebih banyak. Di episode yang lalu kita sudah melakukan kajian berdasar data-data fosil yang tercatat oleh pengamatan observasi ilmu pengetahuan, di mana dari data-data fosil itu kita bisa mengetahui keadaan bumi kita ini sejak awal sampai hari ini. Karena ternyata fosil-fosil itu merekam jejak sejarah dari kehidupan, munculnya kehidupan di planet bumi ini. Bahwa kata Al-Quran, bumi ini diciptakan dalam dua fase. Fase yang pertamanya adalah ketika bumi ini mendingin, dalam kondisi mati, yang belum ada kehidupan. Dan kemudian Allah mengirimi bumi ini, air dari ruang angkasa, dari nonjau luar angkasa sana, dikirimi air dan karena itu kemudian memunculkan kehidupan di muka bumi ini. Kita sudah bicara berdasar pada data-data geologis terkait dengan fosil-fosil yang memberikan gambaran kepada kita tentang proses munculnya kehidupan di planet yang istimewa ini. Di episode kali ini kita akan melangkah lebih jauh, bukan hanya berdasar pada data-data itu, tetapi bagaimana cara membaca data-data itu sehingga memunculkan teori-teori. Karena ternyata dari data yang sama itu bisa muncul teori yang berbeda. Jadi saya kira ini penting supaya kita bisa memahami bagaimana proses kesimpulan secara ilmiah bahwa berdasar data yang sama itu bisa memunculkan teori yang berbeda. Jadi kita harus apa namanya paham bahwa data itu bukan teori dan teori itu bukan data. Data itu fakta. Nah dari fakta itu kemudian si A bisa menyusun teori yang berbeda dengan si B. Bisa juga berbeda dengan si C berdasarkan sudut pandang dan kemudian asumsi-asumsi yang diletakkan untuk membangun teori itu. Oke, kita akan membahas dua hal dalam episode kali ini. Yang pertama adalah teori-teori yang menceritakan tentang munculnya kehidupan di planet bumi ini. Dan yang kedua nanti kita akan bercerita mengkaji bagaimana kehidupan yang sudah muncul itu kemudian berproses, berkembang biak sehingga menghasilkan kehidupan yang sangat kompleks di planet bumi ini seperti yang kita lihat pada hari ini. Oke, sahabat sekalian kita mulai dari yang pertama. teori-teori yang memahami atau mengkonsepkan pemahaman bagaimana munculnya kehidupan di planet bumi ini. Secara garis besar itu ada dua teori. Yang pertama adalah teori yang disebut sebagai abiogenesis dan yang kedua adalah teori biogenesis. Abiogenesis itu menyimpulkan, menggambarkan bahwa makhluk hidup itu bisa muncul dari makhluk yang tidak hidup, dari benda mati. Cikal bakal pemikiran ini sudah ribuan tahun yang lalu sejak di zaman pemikir-pemikir Romawi diantaranya adalah Aristoteles yang juga berpendapat bahwa kehidupan itu bisa muncul dari benda-benda mati. Misalnya dari sampah, bisa muncul cacing misalnya ya, dari tanah dan sampah. Atau dari daging yang mati yang ditaruh misalnya di atas meja kemudian bisa muncul belatung. Atau dari perairan bisa muncul kata dan sebagainya dan sebagainya. Di zaman penelitian masih belum berkembang, mereka berpikir bahwa kehidupan itu bisa muncul dari benda-benda mati. Tetapi seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, maka pemikiran tentang abiogenesis itu kemudian di-counter dengan teori yang kedua yaitu teori biogenesis. Bahwa kehidupan itu ya pasti muncul dari kehidupan juga. Makhluk hidup itu muncul dari makhluk hidup juga. Baik dilahirkan atau lewat telur atau lewat pembuahan atau lewat perkawinan atau tidak perkawinan. Tetapi semuanya menunjukkan bahwa ternyata kehidupan hanya bisa muncul dari kehidupan atau makhluk hidup muncul dari makhluk hidup yang sebelumnya. Maka muncullah nama-nama ilmuwan di generasi berikutnya yang menjelaskan bahwa memang benar bahwa yang hidup itu muncul dari yang hidup yang disebut sebagai teori biogenesis. Di antaranya kita mengenal nama-nama Francisco Reddy, kemudian Lazarus Palanzani, kemudian ada nama lagi Louis Pasteur ya dan seterusnya. Mungkin kita masih ingat ketika mereka memberikan atau melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa yang hidup itu yang muncul dari yang hidup. Misalnya dari daging ya atau kaldu daging yang dulu dianggap dari sanalah muncul belatung sehingga disimpulkan bahwa yang hidup itu muncul dari yang mati, ternyata dibuktikan bahwa kalau daging dan kaldu yang dipanaskan secara mendidih ya sampai mendidih kemudian tidak terkontaminasi oleh udara, ya langsung disimpan di tempat tertutup sesaat setelah mendidih itu, maka beberapa hari pun dia tidak menghasilkan atau tidak memunculkan makhluk hidup yang namanya belatung itu. Tetapi berbeda dengan daging atau kaldu yang setelah dipanasi, kemudian dibiarkan di udara terbuka, maka dia terkontaminasi oleh bibit-bibit kehidupan dalam bentuk spora mungkin ya, dalam bentuk ya makhluk-makhluk kecil yang kemudian atau bahkan dihinggapi oleh lalan dan seterusnya yang kemudian menghasilkan belatung itu. Jadi biogenesis itu telah membuktikan bahwa makhluk hidup pasti muncul disebabkan oleh makhluk hidup di generasi yang sebelumnya. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, ternyata pertarungan pemikiran ini terus berkembang sampai sekarang. Bukan hanya di abad 18, 19 ya, di abad-abad pertengahan, tetapi sampai abad 20, bahkan abad 21 pun ternyata masih ada yang memperjuangkan pemikiran-pemikiran abiogenesis. Dan kemudian terjadi counter-counter juga dari kelompok yang menganut biogenesis. Misalnya di tahun 50-an, itu ada yang kita kenal dengan percobaan Miller dan Urey, Stanley Miller dan Harold Urey, yang mencoba membuktikan bahwa dari benda mati itu bisa memunculkan kehidupan. Meskipun kemudian dibungkus, namanya tidak lagi abiogenesis, melainkan teori biokimiawi misalnya. Dia ingin menunjukkan bahwa dari molekul-molekul yang mati, kalau disintesis secara benar, itu bisa menghasilkan asam amino. Asam amino adalah protein sederhana yang menyusun tubuh makhluk hidup. Manusia maupun binatang, itu sel-selnya tersusun dari asam amino. Kira-kira ada 20 asam amino yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, percobaan Stanley Miller dan Harold Urey ini di tahun 50-an itu, mencoba membuktikan bahwa ternyata asam amino itu bisa disusun atau disintesa dari zat-zat yang ada di zaman bumi kita ini masih muda. Bahwa di saat bumi ini masih mati, belum ada kehidupan, itu kaya dengan beberapa zat diantaranya ada H2O. Itu pasti, itu syarat munculnya kehidupan adalah air atau H2O. Kemudian ada amonia, kemudian ada metana, kemudian ada nitrogen, ada karbon bioksida, dan sebagainya. Dia masukkan itu ke dalam satu proses tabung reaksi yang kemudian diberi lucutan listrik. Karena dia mengasumsikan bahwa zat-zat itu ketika dikenai petir, di mana bumi kita masih muda, banyak petir waktu itu, itu akan memunculkan zat yang namanya asam amino itu. Nah, memang terbukti bahwa molekul-molekul atau zat-zat tadi itu ketika direaksikan dan dikenai lucutan listrik tertentu, maka dia menghasilkan endapan zat-zat protein sederhana yang disebut sebagai asam amino itu. Tetapi dia tidak berhasil membuktikan bahwa asam amino itu hidup. Artinya dari zat-zat yang mati, ya menghasilkan zat-zat yang mati juga. Tidak berhasil menunjukkan bahwa kehidupan di awal proses munculnya kehidupan di planet bumi ini ternyata benar-benar dari zat yang mati, molekul yang mati, persenyawaan yang mati, kemudian langsung muncul kehidupan. Tidak ada. Tidak bisa dibuktikan. Itu di tahun 50-an. Bukan hanya di abad ke-20, di tahun 50-an itu, melainkan sampai sekarang di abad 21, sekitar 3 tahun yang lalu, di tahun 2017, itu masih terus dilakukan upaya-upaya untuk mengukuhkan pendapat bahwa kehidupan itu bisa muncul dari makhluk yang mati. Ini memang rupanya ada satu perjuangan dari para ilmuwan sekuler untuk menghindari peran Tuhan di dalam munculnya kehidupan di planet bumi ini atau bahkan termasuk munculnya Jagad Raya. Mereka tetap berusaha untuk membuktikan bahwa ini bisa muncul tanpa campur tangan Tuhan. Di tahun 2017 itu, ada satu tim dari Ohio State University yang dipimpin oleh guru besarnya, yaitu Rama Narayanan Krishnamurti. Mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh Miller dan Ure itu, asam amino yang waktu itu dihasilkan sekarang ditambah lagi dengan beberapa senyawa biokimiawi. Ditambahin nukleotida dan peptida, kemudian direaksikan secara fosforilasi, kemudian dalam proses itu ternyata dia berhasil, mengklaim berhasil mendapatkan senyawa-senyawa biokimiawi yang semacam sel. Tapi bukan sel, cuma semacam sel. Lagi-lagi terbukti bahwa sesungguhnya senyawa-senyawa molekul biokimiawi, zat-zat biokimiawi itu sesungguhnya tidak pernah bisa menghasilkan kehidupan. Benda yang mati yang kalau direaksikan akan menghasilkan benda yang mati juga. Meskipun katanya mirip dengan sel, tetapi sesungguhnya itu bukan sel. Perbedaan yang sangat mendasar dari sel dan semacam sel yang dihasilkan oleh timnya Krishna Murthy ini adalah yang semacam sel itu ya secara senyawa biokimiawi mirip, tetapi tidak memiliki fungsi kehidupan. Teristimewa, di dalam sel yang hidup itu ada yang namanya inti sel. Dan dari dalam inti sel itulah muncul perintah-perintah kehidupan, kode-kode genetika yang memerintahkan sel itu menjadi berproses dalam kehidupan dan kemudian dia berkembang biak. Salah satu tanda bahwa sel itu hidup adalah dia bisa berkembang biak. Maka sekali lagi ilmuwan-ilmuwan sekuler tidak berhasil untuk membuktikan bahwa kehidupan itu bisa muncul dari benda mati, dari zat-zat biokimiawi yang itu sesungguhnya adalah molekul yang mati belakang. Oke, sahabat sekalian sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran tentang teori-teori yang menceritakan, mengkonsepkan, merumuskan bagaimana itu munculnya kehidupan di planet bumi ini. Faktanya sama bahwa dulu bumi ini mati dan kemudian muncul kehidupan ya, faktanya sama tetapi ketika dipersepsi oleh orang yang berbeda, ilmuwan yang berbeda, kepentingan-kepentingan yang berbeda, maka memunculkan teori yang berbeda. Yang secara garis besar disebut sebagai teori abiogenesis yang berpendapat bahwa makhluk hidup bisa muncul dari benda mati dan yang kedua yang mengkontor teori abiogenesis dengan teori biogenesis bahwa kehidupan itu ya pasti harus didahului oleh kehidupan sebelumnya. Jadi pertarungan pemikiran dalam konteks ini belum selesai sampai sekarang. para ilmuwan sekuler terus berusaha membuktikan bahwa kehidupan itu bisa muncul begitu saja dari benda-benda mati dengan cara apapun mereka sedang mengusahakan itu. Jadi ini poin yang pertama. Yang sesungguhnya ini kalau dilanjutkan lagi itu masuknya akan lebih dalam lagi yaitu kepada molekul-molekul penyusun DNA penyusun genetika makhluk hidup itu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sel sebagai unit kehidupan yang paling kecil itu dikendalikan oleh intinya. Nah di dalam inti sel itu ada susunan molekul-molekul yang membentuk kode-kode di mana kode-kode itu memerintahkan perilaku sel. Sel itu disuruh untuk membelah. Membelahnya harus sama kemudian membentuk bagian-bagian tubuh yang spesifik misalnya nih dari satu sel membelah jadi dua menjadi empat jadi delapan 16 32 dan seterusnya kemudian membentuk kepala membentuk kaki membentuk ekor kalau pada binatang membentuk mata dan seluruh perangkat atau organ-organ yang menjadikan makhluk itu menjadi hidup. Itu perintahnya ada di dalam inti sel itu memang kalau kita lihat penyusunnya itu tidak lebih dari molekul-molekul saja yaitu ACGT molekul adenin sitosin tiamin atau timin dan guanin dari empat huruf ini atau dari empat molekul ini kemudian membentuk kode-kode seperti fungsi huruf membentuk kata kata membentuk kalimat membentuk paragraf membentuk cerita kehidupan sehingga ini justru kuncinya sangat menarik adalah di genetika itu ternyata fungsi kehidupan itu dimunculkan perintahnya dari dalam inti sel dan itu oleh susunan molekul-molekul yang membentuk kode-kode perintah kehidupan disinilah sesungguhnya para ilmuwan itu penasaran kenapa kode-kode yang terbentuk dari susunan molekul secara khas itu bisa memunculkan kehidupan dalam pandangan mereka kehidupan itu sesungguhnya tidak lebih dari susunan DNA itu kode-kode DNA itu tetapi yang unik kan kemudian ini memiliki suatu proses yang sangat canggih yang memiliki tujuan dan tidak bisa dimunculkan begitu saja dengan cara menyusun kode-kode itu oleh manusia bukan diturunkan oleh kehidupan sebelumnya jadi dengan kata lain begini para ilmuwan bisa menyusun kode-kode ACGT itu disusun ACGT ACGT dan seterusnya dengan kode-kode yang berbeda-beda untuk membentuk perintah tetapi itu tidak akan memunculkan kehidupan jadi sekali lagi disini ada misteri yang luar biasa bahwa sesungguhnya ada campur tangan dari sang maha hidup sang maha berkuasa sang maha berilmu yang menjadikan kehidupan itu tiba-tiba muncul dari susunan benda mati itu oke ya jadi itulah yang sedang terjadi kondisi yang sedang terjadi pertarungan pemikiran antara kaum sekuler dengan kaum agamawan dimana mereka kaum sekuler ingin membuktikan bahwa kehidupan bisa muncul dengan sendirinya tetapi kaum agamawan dan khususnya Islam dengan sangat jelas menggambarkan dari dalam Al-Quran bahwa kehidupan hanya bisa muncul dari kehidupan sebelumnya yang kalau ini kita runut lagi kehidupan sebelumnya sebelumnya akan muncul dari sang maha hidup oke itu yang pertama terkait dengan munculnya kehidupan pertama kali di planet bumi ini yang kedua maka kalau ini kita lanjutkan setelah muncul kehidupan itu akan muncul proses perkembang biakan dimana data-data fosil menunjukkan bahwa ternyata semakin ke masa lalu derajat kehidupan itu adalah sederhana ya satu sel bahkan sel itu pun ada yang belum sempurna seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu munculnya kehidupan dimulai dari mikro fosil dimana ada sel tapi belum ada intinya sebuah sel yang sangat sederhana itu 3,5 miliar tahun yang lalu kemudian berproses selama 1 miliar kira-kira di 2,5 miliar tahun yang lalu muncullah sel yang lebih kompleks yang ada intinya yang disebut sebagai eukaryotes eukaryotes itu adalah sejenis sel makhluk yang bersel dengan memiliki inti kemudian berkembang lagi semakin kompleks menjadi ediakaran fauna dan seterusnya data-data fosil menunjukkan ternyata kehidupan itu semakin ke sini semakin ke arah kita hari ini memiliki kompleksitas sel dan jaringan seluler bahkan organ-organ dan kemudian organisme yang lebih kompleks itu datanya nah lantas teorinya bisa bermacam-macam ada yang berpendapat itu terjadi karena seleksi alam ada yang berpendapat tidak itu disebabkan karena Allah atau Tuhan menciptakan makhluk-makhluk dari berderajat lebih rendah semakin kompleks semakin kompleks dan sampai sekarang itu bermacam-macam teori yang muncul tetapi kalau dibelah menjadi 2 kubu besar sama dengan yang sebelumnya teori-teori yang bercerita tentang munculnya kehidupan pertama itu yaitu dari kelompok sekuler dan dari kelompok agamawan kelompok sekuler selalu ingin mengatakan bahwa semua proses ini tidak perlu adanya campur tangan campur tangan Tuhan tidak perlu tidak membutuhkan Tuhan katanya ini bisa berproses dengan sendirinya tetapi kaum agamawan ilmuwan yang agamawan atau ilmuwan yang beragama itu tetap berpendapat tidak bisa banyak bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya proses itu tidak sepenuhnya berasal dari seleksi alam melainkan ada campur tangan dari luar seleksi alam itu atau dari mekanisme yang alamiah itu nah ini sejak di abad pertengahan itu sudah muncul kubu itu yang terbesar atau kalau di belah dua sebagiannya adalah ada di kelompok Darwinian itu di sana ada Lamarck kemudian ada teori Neo Lamarck kemudian ada Heichel kemudian ada Darwin itu yang pada prinsipnya dia mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan ini berproses dan dipengaruhi oleh seleksi alam mekanisme alamiah memang bertingkat-tingkat misalnya Lamarck mengatakan bahwa ini gradual ada gradualisme artinya dia melihat data memang bertingkat makhluk yang lebih tua di masa lalu zamannya lebih awal itu memang lebih sederhana maka dia menyimpulkan oke makhluk ini semakin kemari semakin kompleks maka dia menyebutnya gradual ada lagi Heichel kemudian dia mengatakan bahwa bukan cuma gradual tetapi nenek moyangnya leluhurnya itu sama kalau dilihat kemiripan kemiripan diantara makhluk-makhluk hidup itu kemudian dikembangkan lagi Neolamarkian dia menambahkan lagi bukan cuma leluhurnya sama dan gradual tetapi ada spesies-spesies yang itu membentuk populasi nah yang paling kompleks atau paling komplit dari teori-teori yang mengarah kepada seleksi alam itu adalah yang dikemukakan oleh Darwin Darwin mengatakan bukan cuma leluhurnya sama dan bertahap secara gradual dan ada spesies-spesies yang membentuk populasi melainkan juga dipengaruhi dibentuk oleh seleksi alam teori-teori yang dilatar belakangi oleh seleksi alam ini kemudian dikounter oleh teori-teori yang lain diantaranya yang dimukakan oleh Thomas Morgan kemudian Thomas Huxley ada lagi nama The Fries dan sebagainya yang mereka mengatakan oke leluhurnya boleh sama tetapi itu tidak terbentuk oleh seleksi alam dan segala macam kemudian bermunculanlah teori-teori yang itu sampai hari ini itu kontroversial teori-teori dari seleksi alam itu mereka dikritisi dari berbagai sisinya bahwa sesungguhnya kehidupan itu atau berkembangnya kehidupan membentuk makhluk yang berderajat lebih tinggi lebih kompleks itu sesungguhnya bukan hanya karena seleksi alam seleksi alam itu artinya mereka menyandarkan benar bahwa makhluk berderajat rendah menjadi berderajat lebih tinggi itu tidak ada campur tangan siapapun hanya yang bisa bertahan beradaptasi terhadap kondisi alam yang kemudian bisa bertahan sampai sekarang hidup dan kemudian nanti menurunkan anak keturunannya seperti si orang tuanya ini atau si induknya itu kalau pada binatang nah ini dikritik karena ternyata memang tidak sepenuhnya begitu banyak cara mekanisme yang menyebabkan munculnya makhluk hidup itu yang tidak selalu dikarenakan oleh seleksi alam bisa terjadi karena mutasi bisa terjadi karena tiba-tiba saja entah tidak diketahui apa penyebabnya tiba-tiba muncul jenis yang baru jadi tidak berarti kalau makhluk itu bertingkat-tingkat sampai sekarang menjadi kompleks itu ini sesungguhnya atau sepenuhnya berasal dari sebelumnya dengan cara kebetulan seleksi alam tetapi menurut para ilmuwan yang mengakui kekuasaan Tuhan bahwa ini adalah proses penciptaan teori evolusi iya tetapi teori evolusi yang melibatkan Tuhan maka disebutlah sebagai teori evolusi yang godly evolution evolusi yang mengkaitkan atau dipengaruhi dikendalikan oleh Tuhan sedangkan satunya adalah teori evolusi bi-natural selection bi-seleksi alam sebetulnya ini kembali lagi kepada kubu yang sudah lama terjadi satunya kubu sekuler satunya lagi kubu bertuhan yang sekuler ingin melepaskan diri dari peran Tuhan tetapi sampai detik ini tidak berhasil mereka melepaskan dirinya dari peran Tuhan sementara yang dari ilmuwan ilmuwan yang bertuhan ingin membuktikan yang menunjukkan bahwa ini ada peran penciptaan di sana meskipun juga belum selesai argumentasinya jadi sahabat sekalian inilah kondisi yang sekarang sedang terus terjadi maka di pertarungan pemikiran pergulatan pemikiran yang belum selesai ini ada baiknya kita sebagai umat Islam ini melihat informasi-informasi dari dalam Al-Quran sesungguhnya seperti apa proses munculnya kehidupan dan kemudian berkembangnya kehidupan itu sampai sedemikian kompleksnya itu maka Allah berfirman di dalam sejumlah ayat diantaranya adalah surat Al-Hadid ayat 2 ayat ini memberikan klaim bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini milik Allah termasuk kehidupan itu nah karena ini milik Allah maka dialah yang berkuasa dan berkehendak dengan segala macam ilmu dan kekuasaan dan kehendaknya itu untuk menciptakan apa saja yang dikehendakinya termasuk kehidupan ya jadi kehidupan itu dengan sangat jelas diklaim oleh Allah bahwa ini adalah ciptaannya karena itu sampai sekarang para ilmuwan sekuler tidak ada yang berhasil membuktikan bahwa ini bukan ciptaan ya mereka tidak pernah berhasil menunjukkan bahwa kehidupan itu muncul dari sesuatu yang mati dengan secara kebetulan nah di ayat yang berbeda kemudian Allah menggambarkan lagi bahwa kehidupan itu setelah diciptakan itu dari generasi ke generasi itu dikendalikan oleh Allah istilahnya diwarisi oleh Allah kemudian nanti diciptakan lagi diwarisi kembali lagi kepada Allah ya kalau dia mati kembali kepada Allah kemudian diciptakan lagi kemudian dimatikan lagi diciptakan lagi dan seterusnya dengan kata lain Allah ingin menggambarkan perkembangan dari generasi ke generasi makhluk hidup itu sesungguhnya dikendalikan oleh Allah sepenuhnya meskipun melalui cara yang bertingkat atau gradual tetapi itu bukan terjadi secara kebetulan Allah menjelaskan itu di dalam surat Al-Hijr ayat 23 dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami pula yang mewarisi dari generasi ke generasi sahabat sekalian jadi gamblang kalau kita mengambil dari sudut pandang Al-Quran maka tidak adalah yang menjadikan segala ini ada dengan cara kebetulan apalagi terkait dengan kehidupan itu tidak akan pernah terbukti sampai hari ini tidak terbukti dan tidak akan pernah terbukti bahwa kehidupan bisa muncul begitu saja secara kebetulan dari benda mati kecuali disengaja oleh yang maha hidup oke saya kira saya cukupkan sampai disini ya mudah-mudahan ini memberikan tambahan gambaran kepada kita bagaimana proses munculnya kehidupan di muka bumi ini dan kemudian berkembang sampai sekarang dan kemudian nanti akan memunculkan proses puncak dari drama kehidupan di planet bumi ini dengan munculnya manusia di planet yang istimewa ini oke kita lanjutkan di episode yang berikutnya mudah-mudahan Allah memberikan barokah yang banyak dan hikmah kepada kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati